saya beliau nanti setelah saya tidak ada kata Rasulullah di zaman sahabah, di zaman tabi'in, di zaman sekarang fitnah terjadi fitnah terjadi fitnah hal-hal yang kalian tidak sepakat hati sudah dengan yakin bahwa kalian itu merasa ini tidak benar tapi tidak bisa dirubah riwayat Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud juga sudah sering sekali saya ceritakan siapa beliau, latar belakang beliau dan apa kedudukan beliau di sisi Rasulullah SAW dan beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai sebagian orang mengira beliau ini keluarganya Nabi karena bisa masuk rumahnya Nabi keluar masuk, ngurusin sendalnya, ngurusin siwaknya, ngurusin segala kendaraannya Rasulullah SAW, segala sesuatu yang ada saja beliau, yang megangin sendalnya eh, Abdullah Mas'ud sendalnya dimasukin disini jadi, yang satu dimasukin disini satu dimasukin disini, duduk beliau kecil sahabat Rasulullah SAW, tapi magamnya besar eh, sampai-sampai katanya kalau sahabat-sahabat itu duduk, beliau berdiri sama tingginya tapi beliau lebih sering duduk di dekat sendal-sendal jadi sendal Rasulullah dimasukin ke tangannya masuk begitu, kalau Rasulullah SAW masuk ke tangan sebelah kanan sebelah kanan radiyallahu anhu, wa huwa kabir, huwa kabir kata beliau satakunu ba'di athara nanti setelah saya tidak ada kata Rasulullah di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman sekarang satakunu ba'di athara fitnah terjadi fitnah terjadi fitnah wa umurun tungkirunaha hal-hal yang kalian tidak sepakat hati sudah dengan yakin bahwa kalian itu merasa ini tidak benar tapi tidak bisa dirubah tidak bisa dirubah fitnah, itu namanya fitnah ngelihat kewaliman nyata di depan mata sudah berusaha tapi tidak berubah-ubah athara umur tungkirunaha ini sudah jelas kesalahan tapi kok tidak bisa tidak bisa itu ingkar saja ini hadith riwayat Bukhari dan Muslim sahabat bertanya kalau kami sudah mengalami masa-masa seperti itu apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah Qala tu'adun al-haqq al-lazi alaikum fokus kepada kewajiban yang kalian punya fokus apa kewajiban kalian kewajiban kalian solat kalian zakat kalian puasa kalian haji kalian iman kalian kepada Allah mengajak kebaikan mengajak orang untuk melakukan kebaikan ingkar kepada orang yang melakukan kejahatan melarang orang untuk melakukan kejahatan itu adalah haknya kalian lakukan hal tersebut minta sama Allah supaya dipermudah dua hal yang pertama adalah apa doa tawakkal kepada Allah yang kedua ikhtiar lakukan sesuatu lakukan sesuatu hak kewajiban kalian jangan fokus kan dia harusnya begini kan saya harusnya begini rubah kata-kata itu kan dia sebagai pemimpin harus rubah kan saya sebagai rakyat harusnya begini kan saya sebagai kan saya kan saya makanya Sayyidina Ali bin Abi Talib ditanya sama orang pada masa beliau ya Ali zaman Abu Bakar zaman Umar tidak ada sama sekali pecah belah antara umat sama sekali beliau begitu bagus sekali memimpin umat kenapa kok zaman Antum ini kok malah banyak perpecahan apa kata Sayyidina Ali Abu Bakar Umar kalau punya masalah nanyanya sama ayah sama Ana sama Ana dan beberapa orang yang seperti Ana zaman Ana sekarang Ana mau nanya sama orang-orang yang seperti Intin kata Sayyidina Sayyidina Ali Sayyidina Umar mengatakan apa ini antara doa yang diistiqamahkan Sayyidina Umar setiap malam Allahumma inni Ya Allah saya berlindung kepadamu Ya Allah saya berlindung kepadamu Ya Allah dari masalah-masalah yang sulit yang disitu tidak ada Ali artinya apa kalau ada Ali mau sesulit apa tidak apa-apa Ya Allah saya berlindung kepadamu dari satu muskilat satu masalah yang disitu tidak ada Ali Sayyidina Ali ditanya sama sebagian pemimpinnya menteri-menteri yang ada pada usaha kok kita zaman sekarang ini susah jadi orang benar kayak zaman Abu Bakar apa kata Sayyidina Ali Abu Bakar kalau punya masalah nanya sama saya masalahnya saya nanyanya sama kalian-kalian ini makanya tambah tambah runyam menurut saya tambah jadi masa masalah hadith 52 53 sama saja tidak ada beda hampir sama ada seorang Ya Rasulullah kok dia disuruh jadi wakilmu ya Rasulullah sementara saya enggak ya Rasulullah apa kata Rasulullah ini hadith ini harus kita jadikan pegangan sabar sabar dengan keadaan sekarang sampai kita bakalan berjumpa dengan Rasulullah di telaganya sabar harus sabar sabar dengan apa yang berlalu dengan kita sekarang ini sampai kita berjumpa sampai kita berjumpa dengan Rasulullah kita bakalan adukan semua sama Rasulullah si fulan bin fulan begini si fulan bin fulan mentolimi kita si fulan bin fulan melakukan ini si fulan kata Rasulullah sabar dulu ya wali nama 10 tahun 20 tahun 30 tahun habis itu kalian berjumpa dengan saya di haun kalian adukan bersama saya Rasulullah usaih bi-gommil hamzah huzair biha' muhmalah muhmalah itu berbeda dengan mu'jamah mu'jamah itu ada titik kalau muhmalah itu tidak ada titik kalau kitab-kitab klasik kan tidak ada titik zaman dulu tidak ada huzair tulisannya bagaimana dot tidak ada titik huzair dibaca hasir tontonnya huzair padahal nama orang huzair jadinya apa hasir tikr orang tidak tahu makanya huzair setelah itu ada tulisan apa atau huzair biha' muhmalah madhumah wadha' mu'jamah dod mu'jamah itu maksudnya apa ada titiknya dod mu'jamah maksudnya ada titik kalau sod muhmalah kalau muhmalah berarti apa dibacanya huzair huzair ha' muhmalah berarti apa huzair kalau kalau tulisannya ha' mu'jamah mu'jamah madhumah berarti kalau maftuhah berarti apa bacanya mu'jamah khu berarti apa khu khudair pokoknya begitu mu'jamah berarti ada titiknya kalau dibilang maftuhah atau madhumah fahimtuh wallahu'alam wa'an abhi ibrahim abdillah ibn abhi awfa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi ba'di ayyamih lati lakiya fiha'al adu intadar hatta idha malati syams qama fihim faqala ya ayuhal nas la tatamanu liqa'al adu was'alulah al-afiyah fa'idha laki tumuhum fasbiru wa'alamu anna aljannata tahtadila lil suyuf rasulullah sallallahu alaihi wa sallam terkadang beliau di beberapa safarnya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rasulullah sallallahu alaihi wa 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 sallahu alaihi wa sallahu Fatah itu apa? Artinya daerahnya sudah aman Emang ada daerah kekuasaan Setelah Mekah Rasulullah memang sudah menguasai Fatah Taif Tabuk Rasulullah SAW sudah menguasai daerah tersebut Fatah Khaybar juga Kata Rasulullah SAW Nunggu sampai matahari sudah tinggal Kalau enggak Rasulullah SAW tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Enggak langsung nyerang begitu Siapa tahu mereka menyerahkan diri Kemudian tobat Itu lebih baik dibanding perang Orang perang itu pasti bakalan ada kerugian Menang kalah pasti ada kerugiannya Oh tapi kan kita dapat harta Anak kita meninggal Keluarga kita ada yang meninggal Itu kalau menang Pasti ada kerugian Maka Rasulullah SAW ini perlu digarisbawahi Maksudnya apa? Rasulullah SAW tunggu dulu nih Kalau ada kemungkinan suluh Suluh Kata Rasulullah SAW bilang apa? Wahai manusia Jangan berharap perang Jangan pernah berharap untuk perang Jangan berbangga Wah saya mau perang Jangan berharap untuk perang Kita memang Mungkin berusaha untuk menjadi orang yang Berjuang Berjihad di jalan Allah Tapi kalau kita meninggal Anak kita gak ada yang ngedidik Siapa? Kita doang masuk surga Enak masuk surga Ngeliatin anak masuk neraka Jadi lebih baiknya apa? Jangan pernah berharap Tapi minta sama Allah Ya Allah Berikanlah Afiyah Afiyah itu Karena Afiyah itu bukan sehat saja Afiyah Rasulullah SAW katakan Saluh Allah Al-Afiyah Minta sama Allah Al-Afiyah Tapi kalau memang Udah gak bisa Mau gak mau Harus berperang Faswiru Sabar Ketahuilah bahawa Sungguhnya Syurga itu berada di bawah Di bawah bayangannya Pedang-pedang Rasulullah SAW Berdoa Ya Allah Yang menurunkan Al-Quran Dan Menjalankan Sihab Awan Dan mengalahkan Pasukan-pasukan musuh Kalahkan semua musuh-musuh Islam Kalahkan semua musuh-musuh Islam Dan jadikanlah kami Orang yang menang Di atas mereka InsyaAllah doa Rasulullah SAW Menjadi Di akhir majlis ini Sebagai bisyarah Sebagai kabar gembira Kepada kita juga InsyaAllah kita dimenangkan oleh Allah Di dalam setiap perjuangan kita Di dunia InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Masallillah Bajamalika Wajalalika Alas Sayyidina Muhammadin Warazukmaka Malal mutabahati Lahu Zahirun Wabazin Anfi Afif Alhamdulillah Alhamdulillah